Welcome to my channel, DNA.12 Education Ya, kita akan membahas topik pada fisika kelas 10 yaitu hukum Newton Seri fisika SMA, hukum Newton bagian pertama Oke, untuk memahami hukum Newton, perlu kita mengetahui dulu Apa bunyi hukum Newton pertama Hukum Newton pertama berbunyi, jika resultant gaya pada suatu benda sama dengan 0 Maka benda yang diam akan tetap diam Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak Dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya Oke Atau disimpulkan SIGMA FY sama dengan 0 dan SIGMA FX sama dengan 0 Itu maksud dari pernyataan hukum Newton di atas Atau bisa diinformasikan dengan kata lain Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan Kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya Jadi jelas pada hukum Newton itu Untuk benda yang diam akan tetap diam Oke Untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap Atau disebut GLB Berarti kan kalau kecepatan tetap berarti Efeknya konstan Artinya perubahan kecepatan 0 Kalau perubahan kecepatan 0 Artinya percepatannya 0 Itu maksudnya Ya Jadi artinya didefinisikan sebagai SIGMA FY sama dengan 0 Dan SIGMA FX sama dengan 0 Ini dia bunyi hukum Newton pertama Nah sekarang kita lihat hukum Newton kedua Bunyi hukum Newton dua adalah Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya Atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut Dan berbanding terbalik dengan masanya Bisa dituliskan seperti berikut Percepatan atau akselerasi atau A Sama dengan SIGMA F dibagi M Jadi jelas pada hukum Newton dua ini Berlaku untuk benda yang bergerak Jadi ciri khas perbedaan Tahu hukum Newton satu dan hukum Newton dua Adalah sebagai berikut Kalau hukum Newton satu Pada benda-benda diam Atau kecepatan tetap atau pada gerak KLB Sedangkan pada hukum Newton dua Berlaku pada benda yang bergerak Dengan kecepatan yang berubah-ubah Jelas ya Nah hukum Newton dua Bisa dituliskan SIGMA FX sama dengan M total kali M total kali A Dan SIGMA FY sama dengan 0 Saya ulangi Pada hukum Newton dua bisa dituliskan SIGMA FY dan SIGMA FY sama dengan 0 Nah ini syarat dari hukum Newton dua Perlu saya kasih tahu bahwa FX pada gerakan hukum Newton Artinya arah gerakan benda Saya ulangi Saya ulangi FX pada hukum Newton dua Artinya arah gerakan benda Ya jadi saya ulangi sekali lagi FX itu Arah FX Arah FX Sama dengan atau mengikuti gerakan benda Jadi pada hukum Newton X itu enggak selalu horizontal Ya tetapi tergantung dari Arah gerakan benda Kelas ya Nah sekarang coba kita lihat Kuncinya untuk mengetahui Tentang hukum Newton ini adalah Analisis gaya Ingat analisis gaya Ingat lima analisis menggambar gaya Yang pertama Gaya yang wajib ada Yaitu gaya W W gaya berat Gaya berat adalah gaya yang menuju pusat bumi Setiap benda punya W Yang kedua adalah gaya yang bersiarat Artinya gaya ini ada kalau siaratnya terpenuhi Apa saja itu Yang pertama Gaya normal Gaya normal ini terjadi karena bersentuhan dengan lintasan Gaya normal ini tegak lurus dengan lintasan sentuhannya Yang kedua Gaya tegangan tali Berarti karena ada tali Yang ketiga Gaya friction Atau gaya F kecil Yaitu gesekan Gaya F ini ada karena apa Ada lintasan yang kasar Tetapi jika licin F diabaikan Yang keempat force Gaya F besar Kapital Berupa dorongan atau tarikan Jadi gaya yang bersiarat ini ada Kalau Siaratnya dipenuhi Tetapi gaya W Itu selalu ada di setiap benda Nah ini kunci Menganalisis gaya pada hukum Newton Wajib dimengerti Jadi sebelum mengerjakan kasus hukum Newton Maka setiap siswa wajib mempunyai kemampuan menggambar gaya Atau melakukan analisis gaya Ini yang penting Oke Kita akan lanjutkan Contoh pertama Tentang Menganalisis gaya Ya Saya sudah tuliskan tadi Ingat 5 analisis menggambar gaya Gaya W N T F kecil Dan F besar Kita perhatikan kasusnya ya Ini dia kasusnya Ya Bagaimana melakukan penggambaran analisis gaya pada gambar ini Yuk kita akan lakukan ya Ya kita akan lacak Satu demi satu Yang pertama Gaya Yang wajib ada Yaitu W Kita gambarkan seperti berikut Biar ngerti ya Biar ngerti ya Biar jelas Arahnya ke bawah Nah ini dia gaya W Kita tuliskan sini Oke Oke gaya berat Yang kedua Gaya yang bersyarat Yaitu N Yang pertama ya Karena ada sentuhan Perhatikan disini ada sentuhan Ya ada sentuhan disini Ada sentuhan Benda ini terhadap bidang miring ini ya Bersentuhan Kita harus menggambarkan gaya normal tegak lurus dengan sentuhannya Ini dia Perhatikan sentuhannya disini Berarti akan tegak lurus ke atas Oke Kita sebut ini sebagai gaya normal Lalu selanjutnya Gaya tegangan tali Karena ada tali Disini gak ada tali Berarti diabaikan ya Ya berarti ini diabaikan Disana tidak ada Lalu F Kecil friction Gesekan Nah disini informasinya tidak ada Informasi apakah kasar atau licin Berarti ini Dia anggap licin Berarti diabaikan Lalu yang terakhir Gaya dorongan atau tarikan Disini tidak ada informasi gaya F besar Berarti ini tidak ada Jadi jelas Penggambarannya hanya ada dua Sekarang kita perhatikan Secara logika Kalau benda ini Ditaruh di bidang miring Maka gerakannya pasti ke bawah Ya pasti gerakannya ke bawah Oke Nah inilah yang dimaksud dengan sumbu X nya Ya inilah disebut sumbu X Oke Nah karena ini sumbu X Perhatikan prinsip analisis gaya yang selanjutnya adalah Bahwa gaya-gaya tersebut Harus sesuai dengan sumbu X Kartesius nya Kita gambar dulu kartesius nya Perhatikan Saya akan gambar dengan warna biru Kartesius nya Ini yang pertama Dan ini yang kedua Ini kartesius nya ya Oke Jelas ya Ini kita katakan sumbu X Karena gerakannya Seperti ini ya Ya Jadi dia sumbu X Berarti ini sumbu Y Nah Pastikan gaya-gaya tersebut Yang ada ini Harus nempel pada sumbu X dan G Ya Gaya-gaya yang tidak nempel Gaya-gaya Yang Tidak nempel pada sumbu X Tidak nempel itu maksudnya Tidak nempel itu maksudnya Apakah dia sejajar atau tegak lurus ya Maksudnya tidak nempel pada sumbu X Pada sumbu X dan Y ya Pada sumbu X dan sumbu Y Maka wajib diproyeksikan Ingat Maka Wajib diproyeksikan Diproyeksikan Apa maksud diproyeksikan Maksudnya adalah Agar dia nempel pada sumbu X dan Y Nah Kita lihat Gaya N sudah nempel pada sumbu Y Berarti tidak diproyeksikan Tetapi W Di sini W Tidak nempel pada sumbu X Maupun pada sumbu Y Perhatikan di sini Tidak nempel pada sumbu X Maupun sumbu Y Berarti wajib kita Proyeksikan Nah Menurut matematika Ya Kalau di sini teta Maka di sini juga teta Nah Otomatis ya Menurut hukum Newton Ya Pada proyeksinya Kita melakukan pendekatan matematika ya Perhatikan pendekatan matematikanya Oke Kita bikin kotak dulu Ya Seperti itu Ya Nah Di sini Proyeksi selalu menghasilkan Dua Faktor Nah Itu dia Ya Hasil proyeksi faktor pada W ini Menghasilkan Yang ke sini Kita katakan W Y Sedangkan Yang Sebelah satunya lagi Disebut dengan W X Ingat ya Ini sumbu X Jadi Mengikuti simbolnya Nah W X Didefinisikan Sebagai W Sin teta Oke Sin teta adalah W X Per W Ya Kalau kita lihat di sini Ya Kita perhatikan Sin teta Sin teta Perhatikan Sin teta Depan Permiring Ya Ini Per ini Ya Betul ya Sin teta Depan Permiring Artinya adalah W X Per W Sehingga kita dapatkan W X Sama dengan W Kali Sin teta Nah Otomatis W Y Ya W Y Sama dengan W Cos teta Oke Nah Jadi jelas Ya Pada gambar ini Sudah kita proyeksikan W Ingat Setelah kita Proyeksikan Gaya-gaya Yang gak nempel Ya pada Sumbu X Dan Sumbu Y Maka Dalam Perhitungannya Jadi diabaikan ya Jadi sekarang W yang ini Tidak kita pakai lagi Ya Karena sudah diwakili W X Dan W Y Jadi Nama lain dari Proyeksi itu adalah Perwakilan Pada Sumbu X Dan Sumbu Y Oke Hasil proyeksi Selalu ada Dua ya X Dan Y Nah Sekarang Masalahnya Apakah benda ini Diam Atau Bergerak Itu masalahnya Nah Nah inilah Proses Penggambaran Analisis Gaya Pada Sistem ini Masalahnya Apakah ini Benda bergerak Atau Diam Nah itu Yang harus Kita proses Oke Kalau Misalkan Dikatakan Diam Misalkan Saya katakan Benda ini Sistemnya Diam Misalkan Diam Berarti Dia mengikuti Hukum Sigma Fx Sama Dengan Nol Oke Dan Sigma Fy Sama Dengan Juga Nol Itu Kalau Diam Tapi Kalau Dia bergerak Ya Kalau Dia bergerak Nah disini kan Arah gerakannya Tidak ada Maka Sigma Fx Sama Dengan M Dikali A Dan Sigma Fy Sama Dengan Nol Nah ini Yang membedakan Antara Benda Diam Dan Benda Bergerak Antara Benda Diam Dan Benda Bergerak Ini yang Membedakannya Nah Masalah Gaya Normal Juga Bisa Dihitung Nah Karena Gaya Normal Berhubungan Dengan Sumbu Y Gaya Normal Sekarang Kita Coba Menentukan Gaya Normal Perhatikan Gaya Normal Atau N Itu Berada Pada Sumbu Y Nah Ingat nih Pada Sumbu Y Sigma Fy Sama Dengan Nol Ya Sama Pada Benda Dia Maupun Bergerak Sama Sigma Fy Sama Dengan N Berarti Kita akan Tuliskan Sigma Fy Sama Dengan N Kalau Kita Lihat Yang Ke Atas Itu Adalah N Betul Ya N Yang Yang Kebawah Adalah W Y Oke Dikurang Ya Dikurang W Y Kenapa Dikurang Karena Di arah Yang kebawah Kalau Katas Positif Sama Dengan N Nah Betul Ya Secara Matematik N Sama Dengan W Y Betul Apa Itu W Y Ya Ini W Y Adalah W Cos T Cos T Nah Itu Dia Cara Menghitung Atau Menentukan Gaya Normal Jelas Kita Lihat Contoh Soal Yang Kedua Oke Kita Lihat Contoh Soal Yang Kedua Ya Ini Dia Sistemnya Nah Disini Jelas Arah Gerakan Ke Atas Ya Langkah Pertama Yang Kita Lakukan Adalah Membuat Analisis Ya Kita Buat Dulu Analisis Ya Sama Sama Yang Pertama Adalah Gaya Berat Ya Yang Pertama Adalah Gaya Berat Perhatikan Oke Itu Dia Gaya W Nya Lalu Gaya Yang Bercarat Sentuhan Adalah Sentuhan Ada Kita Gambarkan Ke atas Ya Sentuhan Persentuhan Ya Ini sebagai Gaya normal Kemudian T T T T T Tidak ada Tali Gesekan Dia Tidak bilang Apakah ini Tasar Atau Tidak Berarti Dianggap Bicin Kalau Tidak 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 Terakhir Gaya Dorongan Ternyata Ada Gaya Dorongan Perhatikan Disini Ada Gaya Dorongan F Tuh Ya Dikasih Tau Sama Dia Oke Nah Sekarang Kita Perhatikan Lalu Kita Buat Dulu Sumbunya Kita Buat Dulu Sumbunya Perhatikan Kita Buat Dulu Sumbunya Sumbunya Adalah Ini Ini Sumbu X Dan Ini Sumbu Y Ya Jelas Ya Ini Sumbu X Dan Ini Sumbu Y Nah Itu Jelas Jadi Kalau Menggambarnya Benar Oke Nah Nah Disini W Tidak Nempel Pada Sumbu X Dan Y Ya Tadi Siaranya Apa Gaya Gaya Yang Tidak Nempel Atom Lekat Pada Sumbu X Dan Y Wajib Diproeksikan W Ini Tidak Nempel Di Sumbu X Dan Y Berarti Kita Proyeksikan Ya Disini Teta Maka Disini Teta Oke Hasil Proyeksinya Kita Gambar Dulu Ya Yang Pertama Ini Yang Kedua Ini Ya Jelas Ya Kita Kan Bikin Kotak Kita Bentuk Kotak Dia Jadi Kalau Misalkan Kita Gambarkan Jadi Gini Dia Oke Gitu Ya Nah Hasilnya Apa Hasilnya Ini Adalah W WY Ya Dan Ini Adalah W WX Ya Nah Terus Ada Gaya Yang Lain Yang Tidak Nempel Yaitu F Nih Nah Sekarang Kita Bikin Dulu XY Biar Jelas Kita Bikin Dulu XY Biar Jelas Yop Perhatikan Disini Ya Oke Jelas ya Disini Nah Disini Kelihatan Bahwa F ini Bisa Diproeksikan Ya Diproeksikan Perhatikan Lalu Sudutnya Gimana Kita Lihat Sudutnya Ini kan ada Teta Ini Teta Betul ya Pertanyaan saya Ini Disini Sama Gak Dengan Teta Sama Ya Betul Gak Nah Berarti Kita Bisa Proyeksikan Ini Si R Berarti Ini Jadi Begini Oke Dan Satu lagi Ke bawah Itu Sini Ya Seperti Biasa Dia Membentuk Kotak Dia Membentuk Kotak Ya Ingat Hasil Proyeksi Selalu Ada Dua Oke Jelas Nah Disini Kita Kasih Nama Lagi Ya Kita Kasih Nama Lagi Ya Yang Ini Berarti WX Ya Kenapa Disukut WX Karena Sesuah Dengan Subuh X Sorry Bukan WX Tapi FX Sorry Ya Ini Adalah FX Kita Beri Sesuai Simbol FX Berarti Disini Adalah F FY Ya Jadi Harus Mengikuti Sumbuh Kalau Disini X Maka Semua Yang Sejajar Sama Dia Jadi X Nah Ini Sudah Jelas Ya Oke Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Gaya Yang Nempel Semua Dan Kepada Nempel Nah Sekarang Kita Tuliskan Apakah Ini Hukum Newton 1 Atau 2 Karena Benda Bergerak Perhatikan Ini Ada Gerakan Ya Berarti Berlaku Hukum Newton 2 Karena Dia Bergerak Hukum Newton 2 Ya Berbunyi Gimana Tadi Sigma FX Sama Dengan M Dikali A Dan Sigma FY Sama Dengan 0 Ini Ya Nah Sekarang Coba Kita Dulu Kesumbu Y Kita Ke Sigma FY Dulu Ya Ini Saya Tuliskan Pada Sigma FY Sama Dengan 0 Kita Bisa Lihat Ya Gaya Gaya Pada Sumbu Y Kita Lihat Gaya Gaya Pada Sumbu Y Berarti Ini Ya Perhatikan Gaya Gaya Pada Sumbu Y Kita Bisa Tuliskan Seperti Ini Ya Berarti Yang ke Atas Itu N N Habis Itu Dilawan Dengan W Y Dikurang W Y Nah Selain Itu Ada F FY Nih Ada FY Ya Dikurang FY Sama Dengan 0 Atau Kita Bisa Tuliskan N Sama Dengan W Y Ditambah FY Nah Itu Dia Nah Sekarang Pada Sumbu X Kita Lihat Pada Sumbu X Ya Pada Sumbu X Itu Siapa Aja Ada W W X Ada FX Ada Dua Ya Nah Pada Sumbu Sigma FX Kita Tulis Ke Kanan Positif Kenapa Ke Kanan Positif Karena Gerakan Positif Ke Kanan Perhatikan Arahnya Ini Arahnya Berarti Kesini Positif Jadi Positif Atau Negatif Sesuai Dengan Arah Gerakan Benda Yang Diminta Ya Nah Karena Gerakan Ke Atas Ke Kanan Atas Berarti Kanannya Positif Nah Demikian Juga Pada Sumbu X Kita Perhatikan Disini Bahwa Sigma FX Sama Dengan M Kali A Sekarang Kita Perhatikan Gaya-gaya Yang Bekerja Pada Sumbu X Ya Nah Pada Sumbu X Ya Kita Lihat Ada Gaya Yang Bekerja Yaitu Kita Bisa Lihat Disini Yang Bekerja Adalah Yang Pertama Adalah FX Dan Yang Kedua Adalah WX Ya Yang Ini Yang Pertama Adalah Ini Yang Kedua Adalah WX Nah Siapa Yang Duluan Kita Tuliskan Yang Kita Tuliskan Duluan Adalah Sesuai Dengan Arah Gerakan Benda Ya Sesuai Dengan Arah Gerakan Benda Nah Kalau Kita Perhatikan Menurut Soal Arah Gerakannya Adalah Ke kanan Atas Ya Arah Gerakan Adalah Ke kanan Atas Nah Karena Ke kanan Atas Gerakan Benda Berarti Kanan Atas Dianggap Positif Ya Nah Sehingga Yang Kita Tuliskan Pertama Adalah FX Karena FX Juga Arahnya Ke atas Ya Jadi Kita Perhatikan Disini FX Ke atas Yang Ini Arah Gerakan Juga Ke atas Ya Oke Merriah Sehingga Yang Kita Tulis Pertama Adalah FX Nah Sehingga Pada Sigma FX Sama N M kali A Kita Bisa Tuliskan Ya Bahwa FX Kurang WX Sama Dengan M B Kali A Jadi Jangan Sampai Salah Menuliskannya Ya Sampai Yang duluan Karena Ini Bicara Fektor Nah Untuk Proyeksinya Penjabaran Proyeksinya Coba Kita Selesaikan Pertama Untuk W Karena Disini Z Maka Disini Juga Z Sehingga Pada Penjabaran Untuk WX Dan WY Sehingga WX Sama Dengan W Sin Z Sedangkan WY Sama Dengan W Kor Z Ya Ulangi Dimana Ada Sudut Nempel Pada Sunduh Maka Itu Jadi Cos Z Kemudian Penjabaran Untuk F Perhatikan Disini Z Ternyata Sudut Ini Sama Dengan Disini Z Jelat Perhatikan Nah Nah Sama Ya Gitu Jadi Kalau disini Z Maka disini Z Nah Karena FX Nempel Pada Teta Maka FX Menjadi F Cos Teta Dimana Ada Sudut Nempel Pada Sungguh Itu Jadi Cos Sedangkan FY Sama Dengan F Sin Teta Sudah Sampai Sini Nah Ini Penjabaran Dari Sudut Sudut Beratakan Hukum Trigonometrinya Pada W Dan Pada F Nya Yang Ini Ya Dila Sampai Ini Nah Ini Beginilah Cara Untuk Menganalisis Atau Menggambar Daya Pada Proyeksi Faktor Pada Runtung Newton Nah Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Video Berikutnya Yaitu Ketika Data-data Yang Diterima Ada Dalam Arti Masanya Ada Sudutnya Ada Maka Kita Akan Bawa Nanti Di Video Yang Dua Bagaimana Menyelesaikan Hukum Meta Oke Selamat Berjuang Sabang Dua Bob Buma Akan Dua Sampai Dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton